Pokiam Kim Chee Jilid 8. Empat orang itu berdiam, mukanya Siu Jie dan Hok Jie menjadi pucat karena di dalam kekhawatiran mereka pun dibikin mendongkol. Sudah disuruh diam saja, kenapa mereka pun dilarang melawan kalau mereka diserang, apa maunya majikan ini? Bo Pea telah kasih turun pedangnya, yang tadi dia urungkan angkat. To aku, kau telah terluka, bagaimana kau bisa layani mereka itu katanya. Biarlah aku pergi sendiri dan hajar mereka itu. Teks Yao Hang Goi yang kepala dengan tertawa. Itulah bukannya soal, ia bilang. Katanya Hoa Chiu Fang Leong berada di antara mereka, aku hendak ketemui ketua dari Chun Goan Piao Tiam itu dia orang dagang, dia buka Piao Tiam, artinya dia perlu perkenalan dan pertobatan, aku percaya dia bisa diajak bicara. Lantas orang Boan ini pakai baju luarnya dan bertindak keluar, dengan begitu Li Bo Pek lantas menyusul, diikuti lebih jauh oleh Siu Jie berempat. Di luar, Chuan Rumah dan orangnya menduga bahwa sebentar orang Boan ini begitu berhadapan Fang Leong, pertempuran hebat niscaya tidak dapat dicegah lagi. Beberapa orang yang tidak punya pekerjaan lantas mengintil. Li Bo Pek tidak pakai tungsa, dengan tengteng pedangnya dia jalan di mukanya Teks Yao Hang maka itu dengan sendirinya, dia menjadi pusat perhatian orang banyak. Teks Yao Hang maju terus, Hock Jie berempat di perintah ikut dengan bawa kereta mereka. Baru saja mereka keluar dari tongkau mulut jalanan sebelah timur, dari depan segera kelihatan mendatangi belasan orang. Ada yang pakai baju pendek, ada yang gulung lengan baju, semua tampaknya garang yang menjadi kepala di antara mereka itu benar Hoa Chio Fang Leong, siorang Shifang kelima atau Bung Su, dia berusia 30 tahun kurang lebih, tubuhnya tidak besar, mukanya hitam, romannya bengis. Tapi dia jalan dengan tangan kosong. Hanya di sampingnya ada seorang yang pegang tumbak dengan ronce merah, itu rupanya senjatanya. Lekas juga kedua pihak telah datang dekat satu sama lain. Fang Leong segera samperi Teks Yao Hang, yang dia tegur dengan mata menduli. Orang Shitek, tahan. Teks Yao Hang hentikan tindakannya, dia pandang Piao Su itu dengan unjuk senyuman tawar. Fang Piao tau, janganlah kau bersikap terlalu galak, dia kata dengan sabar-sabar terpaksa. Bukankah kita kenal satu sama lain? Apakah kita tidak bisa bicara secara baik? Tanda tanya. Bicara secara baik Fang Leong ulangkan, suaranya tajam matanya melotot. Di gedung komedi kau telah serang Sakoku, hingga dia muntah darah, sampai sekarang dia masih rebah dan tidak bisa bangun. Sudah begitu, tadi kau telah lukai dua orangku dan dengan andalkan pengaruhnya pembesar, kau perintah tangkap orangku. Apakah artinya ini? Tanda tanya. Apakah dengan begitu kau bukannya seperti larang kami orang Shifang menumpang hidup di kalangan sungai Telaga? Tanda tanya. Maka orang Shipek, sekarang aku mau kasih tahu pada kau dan omong terus terang. Aku punya piau tem, aku tidak punya muka buat buka lebih jauh, sekarang marilah kita adu jiwa. Aku tidak peduli kau tek ngero ya dari lue ee buau yang tersohor aku mesti tempur kau. Mari maju, orang Shitek, di sini adalah kuburan kita. Setelah kata begitu dari tangan orangnya Fang Leong sambar tombaknya, dengan senjatanya itu, senjata istimewanya, dia tusuk siau hang titik. Tapi li buau pek, juga berada di samping sobatnya sudah gunai pedangnya, akan tahan lajunya ujung tombak itu. Piausu itu kembali delikan meta, dengan bengis dia awasi orang muda ini, yang dia kenal. Apa kau mau dia membentak? Kau berani usil urusanku? Tanda tanya. Memang aku mau campur tahu urusanku buau pek? Jawab dengan ketus. Teks yau hang adalah toa koku, kau telah hina dia dengan begitu sendirinya kau juga perhina aku. Kalau kau hendak adu jiwa sobat, kau mesti lebih dulu memenangkan pedangku ini. Fang Leong bersangsi dia tidak sangka, bahwa ia akan berhadapan dengan orang asing ini. Ketika itu telah banyak orang yang berkerubung, diantaranya ada juga yang maju mendekatkan buat jadi orang perantaraan, akan mendamaikan mereka agar pertempuran dibatalkan tapi curmat. Fang Leong melulu menjadi lebih gusar. Tidak bisa, aku mesti adu jiwa dengan teks yau hang dia berteriak. Menampak demikian, siau hang maju sambil minta buau pek mundur. Kalau sudah pasti kau hendak adu jiwa dengan aku, persilahkan, aku si orang si teks juga tidak takut mati dia bilang. Tapi jalanan ini bukannya tempat yang cocok buat kita adu jiwa, kalau mayat kita bergeletakan di tengah jalan, itu bisa menyebabkan terhalangnya lalu lintas dari orar banyak dan kereta, kita melulu akan menjadi lantaran hingga orang akan kutuk kita. Maka, sobat, aku pikir lebih baik kita cari tempat lain saja bagaimana kau pikir? Baik Fang Leong terima tawaran itu, ia juga lihat, jalan besar itu terlalu terbuka. Dan di akuatir nanti datang hamba polisi yang akan bekuk mereka. Apakah kau berani pergi ke lem hawi ewa? Tentu saja. Kemana juga aku tidak takut. Hajolah siau hang terima tawaran dengan unjuk sikap jumawa. Baik, hayolah jalan. Siapa tidak pergi, bukannya hohan Fang Leong berseru seraya geraki tumbaknya. Siau hang sangat gusar, hingga mukanya menjadi pucat dia naik karet tanya. Saudara li, hayolah kau juga naik katanya pada bau pek, yang masih belum mau loncat naik, karena dia menunggu mengawasi musuh. Dengan romenan garang Fang Leong dan orangnya sudah lantas berangkat. Mereka tidak bawa kereta, mereka mesti jalan kaki. Di belakang mereka mengikut orang usilan, yang ingin menonton. Si Ujia dan dua kawannya mengikuti sambil jalan kaki, mereka berkhawatir dan bingung. Mereka berjumlah banyak, Looya cuma berdua, mereka mau bertempur di lem hawi ewa, inilah berbahaya, kata hamba yang setia ini. Apa tidak baik kita lekas pulang, buat mengasih kabar pada tai-tai kata si dua kawan. Kasih tahu pada tai-tai masih tidak bisa menolong, si Ujia bilang. Malah Looya tentu akan damperat kita habisan. Aku pikir lebih baik kita pergi ke Giesu Gaemui, akan menghadap Tio Taijin, biar Tio Taijin kirim hamba negeri buat cegah partempuran mereka. Pelayan ini lakukan apa yang dia pikir, selagi Teks Yao Hang tidak lihat dia, dia ngeloyor pergi di luar taunya majikan itu. Sebentar kemudian Teks Yao Hang dan Fang Leong sudah sampai di lem hawi ewa, mereka cari tempat yang kosong dan rata, di mana mereka lalu berkumpul dalam dua rombongan yang berhadapan satu pada lain. Tempat ini cocok kata Fang Leong, seraya menunjuk dengan tumbaknya. Hayolah kau turun dari kendaraanmu. Atas terantangan itu Li Bo Pek duluisi orang Boan lompat turun dari kereta, sambil hunus pedangnya dia hampirkan Piao Su dari Chun Goan Piao Tiam. Lengan kanan dari Tek Toa Ko telah terluka, dengan menangkan dia kau tidak akan terhitung sebagai Nghyong, dia bilang oleh karena itu, lebih baik kita berdua yang main-main lebih dulu. Kendhati dia kata demikian anak muda kita sudah lantas mulai menyerang. Siapa kau tanya Fang Leong, yang tidak lantas melayani, kau siapa? Toa ya kau adalah Li Bo Pek, Bo Pek perkenalkan diri sambil sengaja unjuk sikap Jumawa, aku asal Lam Kiong, title E. Teks Yao Leong adalah saudara angkatku. Jangan kata baru kau, Hoa Chiu Fang Leong, kendhati saudara kau, Kim Tu Fang Bo, aku tidak takuti. Aku tidak takut juga segala Siu Bieto dan Gin Chiu Chiang Kun atau siapa juga yang berani perhinakan Tek Toa Ko mesti bisa menangkan dulu pedangku ini. Waktu itu Teks Yao Hang juga sudah turun dari keretanya sebelum Fang Leong bilang apa pada anak muda itu, orang Boan ini telah kata padanya. Apa yang saudaraku ini bilang adalah hal yang benar jikalau kau mampu menangkan pedangnya saudara mudaku ini nanti dihadapan orang banyak aku akan unjuk hormat pada kau sambil manggut berulang. Teks Yao Hang tidak sungkan lagi, dia antap Li Bo Pek, bawa keinginannya. Fang Leong begitu mendongkol, hingga dia banting kaki. Nyata dia seorang yang beradat keras, yang tidak bisa dengar ucapan yang tidak manis. Baik dia berseru. Lalu dia kata pada orang banyak yang datang dan bergumam, silahkan kau mundur sedikit. Lihat aku nanti tempur orang dari tingkatan muda ini. Lantas setelah itu dia putar tombaknya akan tusuk Li Bo Pek. Anak muda kita memang sudah bersiap, malah dia berlaku gesit sekali, begitu dekat ujung tombak sampai, dia menyempok dengan keras, sambil maju dia balik menyerang dengan tusukannya, dia perlu dekati musuh yang menggunai senjata panjang itu, karena senjatanya beberapa kali lebih pendek. Sesudah itu apabila musuh menangkis dan berkelit, dia merangsak terus dan kirim tusukannya beberapa kali, berulang-ulang titik. Dalam tempo singkat sekali, Hoa Chiyo telah menjadi sibuk, karena ujung pedang senantiasa datang dekat padanya, jangan kata balas menyerang, buat menangkis saja dia telah jadi ripuh bukan main. Pedang menyambar dari beberapa jurusan, merupakan tikaman, sabetan atau babatan, disebabkan berbareng dengan gerakan tangannya pemuda dari Lam Kiong itu telah geraki juga tubuhnya, kedua kakinya loncat sana-sini dengan hebat. Selang beberapa jurus, sebelumnya Piausu yang disohorkan gagah itu bisa berdaya, dia telah keluarkan jeritan hebat dan rubuh, karena di luar kesanggupannya, dari samping bopek, dengan cepat lompat ke belakangnya, dari sini tusukan dikirim dan ujung pedang segera belajar kenal pada punggungnya, hingga berbareng dengan jeritannya itu, bombaknya terlepas dan tubuhnya rubuh tengkurap di tanah titik. Hampir berbareng sekalian penonton, yang telah jadi kaget, sudah berteriak bagus karena mereka kagum. Oleh karena rubuhnya jago mereka, orangnya Fang Leong lantas maju dengan senjata terhunus, dengan niatan kepung jago muda ini. Tapi li bopek dengan senyuman menghina menantang mereka. Siapa di antara kau yang tidak inginkan jiwanya, hayo maju. Tanda seru dia mengancam. Aku kasih tahu pada kau, di jiao yang aku telah lukai limoong ho kiam go dandi. Kota seho aku telah rubuhkan selu POU Gui Hang Siang. Tanda seru. Kau baru belasan, meskipun jumlah kau ditambah beberapa puluh lagi, aku li bopek, tidak takut barang sedikit juga jikalau aku takut pada kau, aku bukan lagi muridnya jago tua. Kie Kong Kiat. Ancaman itu mengasih pengaruh besar, karena orangnya Fang Leong tidak berani maju lebih jauh, sedang yang cerdik sudah lantas samperi piausu mereka, buat didukung bangun. Punggungnya Fang Leong telah mandi darah, dari lubang lukanya darah terus mengalir keluar, sebab sakit air matanya pun mengucur keluar. Dia mengerti sekarang yang boge pihak lawan terlalu tinggi buat dia. Kau jangan bergerak, dia mencegah sambil paksakan diri. Tanya saja di mana dia tinggal. Matanya semua penonton telah ditujukan pada li bopek, buat dengar jawabannya pemuda ini, kegagahan siapa telah datangkan kekaguman mereka. Aku tinggal di Hoat Beng Sye di Sinsyang Hatong. Bopek kasih tahu dengan tidak tunggu sampai ditanya lagi dia telah tepok dada. Pergilah kau cari dan undang Kim Tufang, aku si orang Sye tidak takut dan akan tunggu dia. Tantangan itu tidak dapat jawaban, karena Fang Leong terlalu lelah dan orangnya tiada yang berani banyak mulut. Malah sebaliknya, Piao Su itu lantas digendong buat dibawa pergi, semua orangnya mengiringi dia. Sementara itu dari kejauhan telah datang beberapa hamba negeri, menampak mereka semua penonton lantas pada angkat langkah seribu, karena meski benar mereka tidak tersangkut, mereka khawatir nanti diremit di dijadikan saksi. Tek Syao Hang maju mendekati beberapa hamba negeri itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, dia kata sambil tersenyum. Hoa Chio Fang Leong dari Chun Goan Piao Tiam tadinya mau termpur aku, akan tetapi setelah dia diajar, adat oleh saudara angkatku ini, dia sudah lantas angkat kaki. Majikan ini lihat Siu Jiyee di antara kawanan opas itu, dia segera menegur, urusan begitu kecil, kenapa kau pergi ganggut tuan-tuan ini? Oh tidak apa, kata seorang hamba wet. Selama beberapa hari ini kawanan buaya darat di kota selatan memang telah bertingkah luar biasa. Kabarnya tadi Ngoia telah dapat luka di Cian Muto Akai, apakah itu benar? Syao Hang angkat lengan kanannya, buat unjukkan lukanya. Ini luka itu, yang tidak berarti diajawab sambil tertawa. Luka seperti ini dalam. Tempo beberapa hari saja akan sembuh pula, sekarang, cuan-tuan, silahkan kau pulang, buat capai lelah ini, nanti saja aku haturkan terima kasihku. Tidak apa-apa, Tek Ngoia, jangan kasa jiye kata beberapa hamba wet itu sambil tertawa. Nah, izinkanlah kami pergi. Silahkan tuan-tuan. Terima kasih kata Syao Hang. Hamba-hamba wet itu benar-benar sudah lantas berlalu. Tek Syao Hang pelototis yu jiye, tetapi kendati demikian dia tidak punya kebanyakan tempo akan tegur pelayannya ini dia hanya hadapi Bo Bek sambil tertawa. Saudara, beruntung ada kau, dia kata sayang barusan kasebut-sebut juga Siu Biye Tzu dan Gin Tio Chiang Kun. Mereka itu punya banyak kuping dan mata, di antara banyak penonton tadi tidak mustahil jikalau di antaranya ada yang menjadi kaki tangannya, maka andai kata ucapan kebarusan sampai di kuping mereka, aku khawatir nanti terbit gara-gara lagi. Itulah bukan soal, tidak apa Bo Bek tertawa secara tawar. Tadi aku telah kasih tahu Si dan namaku dan juga tempat kediamanku, maka andai kata mereka atau siapa saja, tidak puas mereka boleh datang cari aku. Melihat adat keras itu, Tek Syao Hang tahu anak muda ini tidak boleh diladani bicara, makanya lantas berhenti bicara. Sekarang, saudaraku, mari kita pulang el katanya. Bo Bek terima undangan itu, bersama dia naik ke atas kereta, yang terus dikasih jalan, sedang Siu Jiye bersama dua kawannya lalu mengikuti. Bo Bek ikut terus, dia antar sobatnya pulang ke rumah, di mana dia juga mampir, maka kejadian dia telah bersantap malam bersama-sama sobat itu selama mana mereka tidak omong banyak. Kemudian barulah dia pulang ke hotelnya buat terus tidur, bersedia buat pindah esok paginya. Setelah Seng malam telah lewat, begitu mendusin dari tidurnya Bo Bek, lantas dan dan, lebih dulu dia minta disediakan makanan, kemudian dia minta tolong tuan rumah sejualkan kodanya yang dia anggap sudah tidak perlu lagi. Dia telah bikin perhitungan uang menginap dan makan setelah semua beres dia lantas gendol pauhoknya buat pindah ke Hanggeng Siye. Di sini segala apa sudah sedia, semua bisa diatur dengan cepat dan ringan, karena dia tidak punya perabotan. Begitu lekas tinggal di gereja, hatinya Bo Bek jadi terbuka. Di sini dia bisa berlatih silat kapan saja dia mau, tidak banyak orang seperti di hotel dan tidak ramai juga, sedang pekarangan luas, dia tidak lagi lesu seperti yang sudah. Selang dua hari dia pergi ke rumah Teks Yau Hong, yang berada di gang yang lengkapnya dipanggil Tong Su Sem tahu dia dapat kenyataan lukanya sobat itu sudah boleh dibilang sembuh, karena si Yau Hong telah undang tabib yang pandai dan obatnya juga obat yang mahal. Mereka duduk pasang ngomong di ruang tamu. Hian Tengnya telah dugaanku cocok kata Teks Yau Hong. Pertempuran kita di Lam Hue Ewa melawan Hoa Chiu Fang Leong telah dapat diketahui oleh Siu Biyer Tsu Oe Ye Kiepok. Kemarin dia telah kirim laucit dia sebagai utusan dan utusan ini kasih tahu padaku yang Oe Ye Kiepok ingin ketemu kau. Itulah bukannya soal, tidak apa, aku nanti ketemukan dia, kata Boweek sambil tertawa. Siu Hang geleng kepala, dia menghela nafas. Buat apa kau ketemui di adiat tanya. Dia seorang yang berpengaruh terhadap orang demikian lebih baik kita tidak punya sengkutan. Boweek tersenyum dengan tawar. Bukankah dia seorang dagang? Pengaruh apa dia punya? Tanda tanya. Apa? Apa kau kira seorang dagang tidak punya pengaruh? Besar Siu Hang tegaskan. K.E.U. barangkali perlu dengar sobatku di luar Cian Mui ada poan Lousem si Terok Mok. Dia telah buka enam Cian Chong yang besar, maka kalau ketemu dia, kendatipun seorang bangsawan atau Puelek, orang mesti menemui dengan bersenyum manis. Dan di kota sebelah timur laut, hartawan yang paling besar adalah Ho E.Y.K.E.Pok. Cobalah cari tahu, pembesar siapa yang tidak punya hutang padanya sedikitnya beberapa ribu tel. Tanda petik. Boweek lagi-lagi tertawa dingin. Dengan begitu berarti, siapa punya banyak uang dia berpengaruh? Dia tanya. Itu adalah hal sewajarnya di dalam kota raja ini orang tidak bicara tentang tangan kuat, silat sempurna, yang dipentingkan adalah uang banyak bisa jadi buka E.Y.K.E.Pok tidak dapat disamakan dengan kau tetapi dalam hal uang dia jauh lebih menang, dengan gunai uang dia bisa menjadi lawan kau. Ucapan sobat itu, yang bicara terus terang, tidak sedap masuk di kuingnya anak muda itu, maka dia juga tidak bisa duduk tenang di atas kursinya. Tapi dia tidak bisa kata apa, cuma senyumnya yang tertampak nyata, senyuman menghina. Xiao Hang Tao yang sobat ini tidak puas, maka ketika dia bicara pula, suaranya sabar. Saudara, marilah kita bicara terus terang, dengan sabar, berkata dia. Kau sekarang telah dapat dua musuh dalam dirinya selu POU Gui Hang Xiang dan Kim To'o Fang Bo. Di kalangan sungai Telaga, mereka terhitung paong cabang atas jagoan, maka mereka itu pasti saja tidak mau sudah, yang nama mereka telah dihina dan ditantang di muka umum. Aku percaya betul, di belakang hari mereka akan datang cari kau, melulu buat membuat banyak pusing. Noe Yee Kiepok sudah pasti ingin ketemu kau, belum tahu bagaimana. Sikapnya K.H.U. Kong Chiao. Empat orang itu dengan sesungguhnya sudah cukup buat bikin kau repot. Maka aku anggap, kita berdua baiklah berdaya dan bersiaga menjaga diri terhadap pihak mereka. Lain bulan aku hendak berangkat ke Tong Leng akan urus kepentingan seri Baginda Raja, barangkali setidaknya satu bulan baru aku bisa kembali. Kau sendirian saja di sini dan asing, sampai jalanan kau tidak kenal, apabila mereka berniat bikin celaka kau, sukar untuk kau lindungkan diri. Karena itu aku harap, saudaraku, selanjutnya kau baik jangan sering-sering pergi keluar, jangan terlalu unjukkan diri, kau tunggu sampai aku sudah pulang, nanti kita pikir pula bagaimana baiknya umpama kita cari orang yang suka menjadi orang perantaraan, buat adakan perdamaian, atau buat urus terang mengadakan paibu, untuk mendapat kepastian siapa di atas dan siapa di bawah. Tanda petik. Kendati di atau siau hang bermaksud Li Boopek tidak sabar akan dengarkan perkataannya sobat ini, yang terlalu sabar, atau yang kalah hati mengingat pengaruh besar dari orang-orang yang disebutkan nama-namanya. Meski begitu dia tidak mau membantah dia hanya lawan dengan manggut-manggut. Kedua sobat ini berkumpul sehingga waktunya bersantap malam, Boopek diundang berdahar sama-sama dan dia terima undangan itu, adalah sesudahnya bersantap baru dia pulang, tatkala itu waktunya rumah-rumah memasang api. Sekeluarnya dari mulut jalan sebelah barat Tong Su Sem Tiau, Boopek menuju ke selatan dia jalan di jalan besar. Langit waktu itu gelap, bintang tidak tertampak barang satu. Cuaca yang gelap ditambah dengan awan, suara guntur telah mulai terdengar. Di jalanan masih ada orang dan kereta, tetapi mereka semua jalan terburu, semuanya takut nanti ditimpa hujan. Terpaksa supaya tidak sampai mandi air langit, dia tidak pulang ke Sinsyang Hootong, hanya pergi ke Hongki Toa ke Pohokapan. Di depan pintu rumahnya Cu Sem dia turun dari kereta, justru hujan besar lantas turun membasahi bumi. Baru saja dia bertindak masuk, Mohosi Jongo setelah teriaki namanya. Dengan tidak kata apa-apa, Boopek menuju ke lauteng dan naik kamarnya Siam Nioh terang, di luar gelap dia hampirkan pintu kamar, dengan tindakannya dibikin sedikit berat. Dia dengar suara orang bicara di dalam kamar, dia pasang kuping. Itulah suaranya Siam Nioh dan ibunya. Cui Siam dia lalu memanggil. Siapa terdengar Cialo Mama dari dalam? Tentu Lilo Oya yang datang terdengar juga suaranya si Nona. Dengan membawa tengloleng. Cial Mama bertindak keluar, tapi Boopek mendului masuk ke dalam. Benar juga Lilo Oya Cial Mama kata sambil tertawa. Boopek masuk terus, dia tidak berpapasan dengan Ciu. Siam, yang tidak keluar buat sambut dia. Di dalam si Nona sedang duduk di atas pembaringannya Nona ini tidak bangun, malah padangan mukanya tertampak sorot ngambul. Oh Lilo Oya, kau masih sudi datang kemari kata Nona rumah, dengan metem melirik aku tadinya sangkakah sudah menjabat pangkat di luar kota raja. Pangku pangkat Boopek tertawa. Buat aku, seumur hidupku, aku tidak niat pangku pangkat. Dia hampirkan bangku dan duduk di situ, ketika Cial Mama angsurkan teh, dia menyambuti sambil membilang terima kasih. Dari luar jendela terdengar jatuhnya air hujan, yang makin gencar dan keras, suaranya guntur tidak menjadi kekurangan. Jangankah sesalkan aku kata Boopek kemudian, sambil bersenyum dalam dua hari ini, aku repot bukan main. Pertama-tama urusanku pindah rumah, dan kedua urusannya Tek Ngero Oya, yang minta bantuanku. Sembari kata begitu, anak muda ini pandang muka onrang yang nampaknya lebih bersinar, seperti orang mau tertawa, maka dia lalu teruskan. Baru tiga hari aku tidak datang, itu rasanya seperti tiga bulan saja. Aku senantiasa merasa hatiku tidak tenteram, maka sekarang, kendati juga hujan besar aku telah datang kemari. Aku sengaja buang tempo. Tanda petik. Sinona tertawa cekikikan apabila dia dengar keterangan itu. Jadi kau telah buang tempo untuk datang kemari ia tegasi. Kalau begitu, kau tentu juga akan buru-buru pulang titik. Tanda petik. Tapi anak muda kita lekas geleng kepalanya. Tidak, dia bilang, aku sekarang sudah tidak punya urusan lagi. Aku sudah pindah. Rumah dan urusan sobat pun telah selesai. Seterusnya aku bisa datang tiap hari. Tanda petik. Baru saja bau pek, tutup mulutnya atau dia sudah menyesal bukan main. Kenapa aku mesti bilang bahwa aku bisa dalam setiap hari demikian dia tegur dirinya sendiri? Mana aku bisa lakukan itu? Tetapi ucapan itu justru bikin si Amni mau girang bukan main. Kau bilang kau bisa datang setiap hari, dia bilang. Aku tidak percaya, tapi hari ini hujan besar, mestinya tidak ada tamu lain yang datang, maka kau jangan lantas pergi. Tidak, aku memang tidak mau lantas pergi bau pek manggut. Aku bisa pulang sebentar sesudah tengah malam. Tengah malam? Apakah kau tidak takut nanti dia meli istrimu? Mukanya bau pek menjadi merah. Apakah aku belum pernah kasih tahu kau? Dia tanya. Sekarang aku telah berumur 20 lebih akan tetapi aku masih belum beristri. Aku datang ke kota raja sendirian saja, Tadinya aku tinggal di hotel, baru dua hari aku pindah ke biodiesin siang hotel. Cu si Am benar tidak ketahui yang tamunya seorang jejaka, katerangannya anak muda ini bikin dia heran. Kenapa kau belum menikah? Lilo Oya dia tanya. Bau pek merasa tertusuk. Ini adalah pertanyaan yang mengenai lukanya di dalam hati sekalipun orang lain yang tanyakan itu. Dia sudah masgul sekarang si Am Nio yang tanya dia jadi berduka, tapi dia coba kuatkan hati. Baiklah kita jangan sebut hal itu. Itu urusanku yang mendukakan hati, dia bilang dengan pelahan, dia menarik nafas, tangannya ditaruh di lututnya. Si Am Nima masih saja merasa heran, sehingga dia mengawasi dengan bingung saja. Justru itu Ciamama bertindak keluar, maka buat bikin si Nona tidak salah mengerti. Bau pekasihkan keterangannya, tapi lebih dulu daripada itu, lagi dia menghela nafas. Aku nanti terangkan pada kau seorang, karena orang lain, kendati sobatku, tidak ketahui rahasia hatiku ini, dia bilang. Sedari masih kecil aku sudah berpikiran, buat menikah aku mendapatkan Nona yang pintar dan cantik, kalau tidak, aku tidak mau kawin. Beberapa sanak dan sobat pernah tunjukkan aku Nona, semuanya Nona itu aku tidak penuju. Adalah belakangan aku kenal Nona si Jiet, yang pintar dan cantik dengan berbareng, malah dia telah hargakan aku dan ayahnya pun bersikap manis terhadapku. Apakah kau tidak bisa minta perantaraan orang buat nikah Nona itu si Amni makpotong, tidakkah dengan begitu, pernikahan bisa lantas dilangsungkan? Bowe Pek tertawa, tertawa secara meringis. Tidak, itulah tidak bisa terjadi di akata Nona itu sudah ditunangkan pada orang lain. Mukanya si Amnio berubah, agaknya ia merasa terharu. Dengan metu, tajam dia awasi anak muda kita. Bowe Pek duduk dengan tangan menunjang meja, Romanya sangat berduka. Kasihan anak muda ini, pikir si Amnio yang jadi terharu, hingga air matanya hampir meleleh keluar. Dia anggap Bowe Pek pemuda yang mencinta, maka sayang kecintaan itu tidak ada yang bisa sambuti. Hampir Bowe Pek tambahkan keterangan dengan bilang, bahwa kecuali Nona Jiet adalah Nona ini yang paling tarik perhatiannya, bahwa dia berniat bebaskan si Nona dari belengguannya sekarang, agar kemudian mereka bisa menikah dengan Merdeka, sebab dia tidak ingin yang Nona ini mesti menikah dengan lelaki sembarangan apapula lelaki kasar, syukur perasaan itu dia tidak dapat utarakan mulutnya seperti terkunci. Berdua mereka saling mengawasi, tidak ada satu yang buka mulut. Maka itu, kendati suara hujan lebat, tapi suara nyanyian dari kamar lain terdengar nyata, entah Nona manis yang mana yang sedang gembirakan diri dengan suara yang halus dan sedih. Hatinya cuis yang tergerak, dia merasa tertusuk, dengan tak merasa, air matanya mie leleh keluar, maka buru-buru dia susut itu dengan supu tangannya. Di saat Nona ini mau bicara, dia lihat ibunya mendatangi tangannya memegang selembar kertas merah. Bowe Pek lihat kertas itu, dia menduga pada undangan. Setelah sering berada di rumah Hina ini, dia mengerti apa artinya kertas merah itu. Tapi sekarang, melihat siam Nio yang harus dikasihani, hatinya menjadi panas. Kenapa selagi hujan turun dengan lebat masih saja ada yang mau panggil si Nona, buat dijadikan jurulayan melulu karena uang. Loh sem lo ya, kata sang ibu, katanya Cietai Jin sedang tunggu kau. Cui siam kerutkan alisnya. Hujan begitu besar bagaimana mereka masih memanggil aku dia kata. Mama, baik kau jawab mereka, bahwa aku sedang sakit dan tidak bisa pergi. Itulah tidak bisa anak, Cia Mama kata. Kau ketahui sendiri, berapa banyak Cietai Jin telah hamburkan uangnya untuk kau. Kalau sekarang kau tidak pergi, apakah dia tidak akan jadi kurang senang? Lagi, bila Cietai Jin dengar kau sakit, dia tentu bingung, dia pasti akan minta lo sem lo ya datang tengok kau. Cui siam menghela nafas dia tahu ibunya omong hal yang benar dia lalu berbangkit. Lilo ya, sukalah kau menunggu di sini, sebentar aku kembali, dia kata pada anak muda kita. Kau pergilah, sahut bau pek sambil manggut. Meski damen dulu, dia diam saja, dia tidak mau campur tahu urusannya ibu dan anak itu. Ibunya cuis yang merasa tidak puas yang anaknya mau tahan si anak muda, tetapi mengingat orang telah sering datang dan telah antar cita, dia kuatir anak itu gusar. Ya, lo ya, kau jangan pergi dulu, ia pun kata. Bila kau merasa lelah, kau boleh rebahkan diri. Aku tidak lelah bau pek, jawab. Cui siam lantas rapikan pakaian dan rambutnya, dia ikut ibunya pergi. Bau pek, jadi duduk sendirian saja, dalam kesunyian dia jadi masgul. Dia juga sebal mendengar hujan, yang tetap tidak mau berhenti. Aku sudah pikir buat jarang datang ke tempat begini, aku toh laki-laki, tidak taunya sekarang aku kembali berada di sini. Dia berpikir, entah bagaimana, romannya. Cui siam menyebabkan aku selalu merasa kasehan terhadapnya. Sudah siulian sekarang siam nioh secara. Begini, bagaimana nanti aku bisa majukan diri? Kemudian dia lalu ingat orang yang dipanggil Cie Taijin itu. Beberapa kali aku senantiasa dapatkan karcis namanya, dia tentunya Cie Sielong yang Teksio Hork sering sebut, dia pikir. Ia memangku pangkat, dia khawatir ada Giesu yang dakwa, maka itu, buat berpelesiran dengan siam nioh, dia saban-saban undang siam nioh datang ke tempatnya. Bersama Cie Taijin ini ada Loh Sem. Oh ya siapa dia ini? Apa pekerjaannya? Apakah dia Poan Loh Sem, yang katanya punya enam ciantong di kota selatan? Cui siam punya banyak kenalan jempolan, kenapa dia masih ketarik padaku? Bopek tidak bisa menduga dengan cocok, maka dia jadi lelah sendirinya di alantes rebahkan diri di pembaringannya Cui siam, tangannya merabah bantal. Eh, kenapa bantal ini berat pikirnya dia bangun, dia angkat bantal itu, yang terbikin dari kayu yang dicat hitam. Beda dari bantal lain, bantal ini kosong dalamnya dan berupa seperti peti, oleh karena tidak dikunci, dia buka tutupnya dia heran dan jadi ingin dapat tahu dia tercengang ketika dia lihat isinya bantal itu, bukannya uang, bukan barang perhiasan, hanya sebuah pisau belati yang tajam mengkilap, panjangnya delapan cun. Heran, apa perlunya siam Nio dengan senjata ini pikir dia yang lekas-lekas rapikan pula bantal itu? Apakah dia benar bu NGA raya yang gagah ia lemah lembut? Rahasia apa dia simpan dalam hatinya? Apakah tidak bisa jadi dia punya lelakon penghidupan yang menyedihkan dan hebat, yang menyebabkan dia sekarang menjadi bunga raya? Apakah bisa jadi dia telah ketahui atau telah menduga aku orang macam apa, maka terhadap aku dia telah tumpulkan perhatiannya secara istimewa. Sia-sia saja bau pek menduga-duga. Cuma siam Nio yang bisa jelaskan semua ini padaku, akhirnya dia pikir. Sekarang hujan sudah mulai berhenti, suara nyanyian di kamar sebelah pun sudah sirap pohoapan telah menjadi sunyi, kecuali suara rincik air hujan. Tidak antara lama, di tanggal laut yang terdengar tindakan. Menduga cui siam pulang, buah pek pura-pura tidur yang datang benar si Nona, yang baru pulang dari tempatnya Cietaijin. Oh, Lito Aya tidur, kata ia, kapan ia lihat orang sedang rebah dengan diam saja. Ia lantas pentang ke lambu, dan ambil selimut, buat kerobongi tubuh orang. Tapi berbareng dengan itu anak muda kita buka matanya. Aku baru saja rebahan tidak merasa lagi jadi pulas, katanya. Apakah kau hendak tidur pulasi Nona tanya? Bau pek, bangun, Cia mama bawakan air teh. Tidak, dia kata kemudian. Sekarang sudah malam, aku perlu pulang. Ia berbangkit dan rapikan pakaiannya, lantas bertindak. Tapi siam nih makarit dia, ketika dia lihat mukanya si Nona, muka itu bersemu merah, nampaknya seperti gusar bukan, tertawa bukan. Hujan belum berhenti betul, jalanan becek dan licin bagaimana kau bisa pulang sekarang tanya si Nona. Ditanya begitu, air mukanya anak muda ini pun menjadi merah. Cui siam tarik tubuh orang, buat disuruh duduk di kursi. Bagaimana juga, sekarang aku tidak bisa izinkan kau pulang. Berkata dia sambil tersenyum. Bau pek, sebenarnya tidak tahu bagaimana perasaannya, tetapi dia tertawa. Hujan betul bandal, dia turun terus antara malam dan sampai esok paginya tidak mau berhenti. Maka itu, buat bisa pulang ke Hoat Beng Siye, Bau pek mesti sewa kereta. Sejak itu, persobatan di antara kedua anak muda itu jadi makin kekal. Bau pek pernah tanya hal yahwalnya si Nona, tetapi Cui siam tidak mau menutur lebih dari sebagaimana dia sudah omong, dia hanya ganda menangis hingga mengetahui kedukaan orang, si anak muda tidak berani menanyakan lebih jauh. Menyimpang dari janjinya pada diri sendiri, sekarang Bau pek, berniat datang setiap hari pada si Nona, sebaliknya, sekarang adalah si Nona yang cegah dia datang terlalu sering sebabnya adalah Cui siam tahu dia datang ke Pak Hia untuk mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan belum dapat, sedang keuangannya tidak kuat. Maka pertemuan hanya terjadi apabila sudah selang, dua hari, Bau pek turuti kehendak si Nona. Kalau Cui siam bisa robah kera hidupnya, dia pantas buat jadi istriku, pikir anak muda ini. Hatinya lega apabila dia memikir demikian, tetapi hati itu segera jadi pepat, apabila dia ingat dari pamannya tidak kabar apa, sedang dia sudah berdiam lama juga di kota Raja. Pengharapan seperti tidak ada bagaimana aku bisa berdiam lama di sini satu kali. Bau pek berpikir, benar aku punya sobat yang bisa tolong aku, akan tetapi apakah daya sempurna buat terusan harapkan bantuan sobat? Tidak, aku mesti berdaya. Bau pek lantas kunjungi si Yau Hong. To aku, kau kenal banyak orang di Pak Hia, apakah kau bisa pujikan aku pada salah satu rumah buat mengajar silap? Dia tanya. Di luar sangkaan, si Yau Hong geleng kepala apabila dia dengar pertanyaan itu. Kerjaan guru bagi kau tidak cocok, kata orang boan ini. Di sini mereka yang menjadi guru adalah sebab di dalam penghidupan mereka sudah tampak kesukaran hebat. Kau telah jadi sobatku, ini juga salah satu sebab kenapa aku mesti cegah kau menjadi guru silat. Mana aku punya muka akan antap sobatku bekerja pada orang lain, melulu untuk dapatkan beberapa tel. Sekarang, saudaraku, kau jangan sibuk tak karuan, kalau sampai 200 cil perak, aku masih sanggup bantu kau. Apabila saja kau perlu uang, lantas beritahukan padaku. Sekarang kau sabar saja menganggur, tunggu nanti sampai aku sudah pulang dari tongleng, kita nanti kumpul sejumlah uang, buat buka piau kiok buat kau kepalai. Tidakkah itu lebih baik daripada kau jadi guru silat dari sembarangan orang? Mendengar perkataan itu, Bu Wapak tidak berani mendesak. Sepuluh hari kemudian, selagi Bu Wapak berdiam di gereja, Xiao Hang kirim Hok Jie membawa kereta buat sambut dia. Begitu bertemu orang Boan itu kata, Saudaraku, besok aku hendak berangkat ke tongleng. Bersama aku akan berangkat beberapa anggota lalu dan lewee buhau, maka itu besok kau tidak usah mengantar aku. Kepergianku paling lama dua bulan atau barangkali aku bisa pulang dalam tempo dua puluh hari yang sudah pasti adalah aku mesti kembali sebelumnya. Pekwee Tiong Chiu. Maka, Saudaraku, aku mintakah suka menunggu sampai aku pulang, terutama karena aku mau minta supaya kau tolong telik rumahku. Di sebelah itu, ada satu hal penting, yang aku hendak beritahukan kau. Kita telah kebentrok dengan lima harimau dari keluarga Fang dari Chim Chiu, sudah terang tiap waktu Kim Tu Fang Bo akan datang menganggu kita. Biarlah aku bicara terus terang. Melihat kepandaian kau, Saudaraku, aku percaya kau sanggup rubuhkan Fang Bo, tetapi di sebelah itu kau mesti ingat pergaulannya yang luas, sobatnya banyak. Aku percaya, orang sebagai Fang Bo bisa lakukan segala apa yang dia mau, segala apa yang berada di luar sangkaan kita. Maka aku sudah pikir, adalah lebih baik kita akan jangan pusing dari pihak dia itu. Andai kata dia benar datang cari kau, Saudara, kau baik timpahkan segala apa atas diriku, kasih tahu saja supaya dia menunggu sampai aku sudah pulang dari Tong Leng. Perihal Chiu Siam andai kata kau niat ambil dia sebagai istrimu, aku mu fakat, cuma sebelumnya ambil putusan, baik kau berlaku hati dan coba dulu. Kau tahu sendiri sifatnya kebanyakan bunga raya, yang kebanyakan tidak bisa terlalu dipercaya kabarnya Chie Chie Long mau ambil Chui Siam, tetapi juga ada kabar yang Loh Siam mau ambil dia sebagai istri. Biar ini semua kabar angin, tetapi tidak ada halangannya buat kau perhatikan, agar kau berlaku hati. Chie Chie Long dan Poin Loh Siam semua orang yang berharta besar dan berpengaruh, kendati bagaimana juga kita tidak boleh sebarangan main gila terhadap mereka. Mereka semua tidak boleh dipandang enteng. Bo Pek tidak puas terhadap omongan sobatnya itu, kendati demikian tidak membantah, karena disebelah semua. Itu, ia tahu Pek Siaw Hang bicara karena kejujurannya dan sifatnya yang berhati. Kalau dia sudah pergi, aku bisa berbuat apa yang aku suka pikirnya, yang lalu dengan sembelarangan saja barjanji yang dia akan perhatikan nasihatnya sobat ini. Sampai sudah bersantap malam, barulah Bo Pek pulang ke pondoknya. Di waktu dia mau pergi, Siaw Hang serahkan sejilid buku ciancung padanya. Koma kapan saja kau perlu kau boleh ambil uangnya, kata sobat ini. Bo Pek pulang seorang diri, tetapi esok paginya ia datang pula. Loh ya kita telah pergi sejak pagi tadi, pengawal kasih tahu. Biarlah sahut Bo Pek. Tapi ingat, kalau ada orang yang tak dikenal datang kemari buat terbitkan onar, kau mesti lekas pergi keluar kota cari aku. Di waktu mau berangkat lho, Oya juga pesan, kalau ada apa kami diminta lekas pergi cari Lito Aya, pengawal itu bilang. Setelah itu, anak muda ini pulang ke bio. Tentu saja anak muda kita menjadi sangat kesepian, perginya Teks Yau Hang membuat dia tidak punya sobat lain lagi yang bisa diajak omong dan pesiar. Pada pamannya dia tidak mau sembarangan pergi. Maka itu, kalau sangat iseng dia pergi cari Cui Siam, buat berkumpul dengan Sinona Manis. Oleh karena dia taruh perhatian pada Cie Sielong dan Po An Loh Sem, satu kali Bo perminta keterangan dari Siam Nimao tentang dua orang itu. Menurut Cui Siam, Cie Sielong adalah langganannya, dia bisa diundang buat menyanyi dan menemani bersantap, lebih tidak. Po An Loh Sem sobatnya Cie Sielong, maka itu si Tromok ini juga kenal dia, sebab dia itu hampir selalu berada bersama-sama si Sielong. Oleh karena Cie Sielong seorang pembesar negeri, yang tidak merdeka buat keluar masuk rumah hina, dia selamanya diundang dengan pakai karcis nama dan yang datang mengundang sering juga Po An Loh Sem sendiri. Pertemuan Biasa terjadi di rumah makan atau di rumah lain dari Po An Loh Sem. Cie Sielong seorang yang berusia 60 lebih, hidupnya mewah, apapula dia berkenalan baik dengan seorang ngong ya atau raja muda, tidak akhiran bila Loh Sem si Tromok selalu berdampingan pada Cie Sielong ini. Buat Loh Sem adalah sangat berfaedah akan tempel orang berpangkat dan berpengaruh, di satu pihak mudah buat keperluan apa, di lain pihak dengan sendirinya dia turut dapat pengaruh. Di luaran orang bilang, kau berniat ikut Cie Sielong, kata Bo Pek, yang berlaku terus terang. Ditanya begitu, matanya si Nona menjali merah. Sama sekali aku tidak pernah pikir buat ikut Cie Sielong, katanya. Di sebelah itu, Cie Sielong sendiri sudah punya dua gundik dan dia tidak inginkan gundik ketiga. Adalah Po An Loh Sem punya bisa, yang hendak gunai diriku buat bisa rapati Sielong itu, agar dia bisa membalas budi. Tanda petik. Mendengar perkataan si Nona. Bo Pek, jadi benci Loh Sem. Kalau aku dapat ketika bertemu dia, aku mesti kasih hajaran padanya, pikirnya. Tidak terlalu lama dia pamitan dan pulang. Di hari kelima sedari berangkatnya Teks Yau Hang hari itu hawa udara sangat panas. Li Bo Pek keluar dari kamarnya dan pergi berangin di luar, dengan gelar tikar diar bahkan diri, dengan kipas mengkipasi tubuhnya. Pelataran di depan kamarnya Bo Pek ini sangat sunyi. Dia memang biasa berada dalam kesunyian, karena dia tidak punya kawan bikera, sedang Huo Shio di situ pun jarang suka pasang ngomong dengannya. Ada juga kawannya ialah patung buda tua di pendopo serta peti mati di kedua samping pendopo itu. Rebah telentang, Bo Pek memandang langit di mana seng awan yang putih terbang melayang-layang di sini. Dia merasai juga hawa sejuk, maka lama-lama matanya ngantuk. Adalah di saat dia layap hendak pulas, kupingnya dengar suara ramai dari banyak tindakan kaki yang mendatangi ke jurusan kamarnya itu. Karena itu, dengan buka kedua matanya dia memandang ke jurusan dari mana suara itu datang. Tiga orang kelihatan sedang mendatangi, satu di antaranya seorang yang usianya kurang lebih 30 tahun bajunya putih, tangannya mencekal kipas, tubuhmu tidak tinggi, mukanya yang kurus berkulit hitam, matanya ber... cahaya dia kelihatannya bersemangat. Bo Pek lantas ingat siapa dia itu. Dia adalah Siu Biyer Tueyek Ye Pok, yang katanya sangat ternama di dalam kota Pak Hia ini. Tentu sekali di akhiran atas kedatangan orang ini, dia segera berbangkit. Cari siapa, heh dia tanya seraya kancingkan baju pendeknya. Siu Biyer Tueyek Ye Pok datang bersama dua pengikutnya, dia menghampirkan. Tuan, apakah kau Li Bowe Pok? Liya dia tanya sembari bersenyum. Koma benar, aku Li Bowe Pok, sahut anak muda kita, yang balas hormat orang dia menduga-duga, tamu ini datang dengan maksud baik atau sebaliknya. Kembali Oeyek Ye Pok unjuk hormatnya dengan rangkap kedua tangannya. Sudah lama aku telah dengar nama kau, Liya kata dia dengan manis. Tapi dia pandang anak muda kita dari atas ke bawah. Aku Kim Long Chai, dia kemudian perkenalkan diri. Di dalam hatinya Bowe Pok tertawa, kenapa orang mesti membohong dengan pakai nama lain. Tamu itu rupanya tidak duga, atau tidak peduli apa yang orang pikir tentang dirinya, rupanya dia tidak kenal baik namanya. Dia bicara terus. Aku gemar ilmu silat, maka itu terhadap orang gagah dari kalangan sungai telaga. Aku sangat menaruh harga, demikian dia kata pula. Begitulah, dengan maksud serupa. Sekarang aku telah datang berkunjung kemari. Selama ini, Liya, kau bersobat rapat dan bergaul kekal dengan teks Xiao Hong, hingga lantaran itu Xiao Hong telah anggap dirinya menjadi yang hiong nomor satu di Pak Hia. Lain dari itu, cuan aku juga telah dengar yang disahosia kau telah rubuhkan seilu POU Gui Hong Xiang dan Gilem Hui Ewa sudah lukai Hoa Chio Fang Leong, serta kau telah sesumbar hendak tak lukis Yebiyer Tu Oe Ye Kiepok, Gim Chio Chiang Kun Kha Ukong Chiao dan Kim Tu Fang Bo. Apakah ini benar? Beda daripada mula di waktu menanya, Oe Ye Kiepok telah unjuk senyuman tawar, sikapnya sungguh sekali. Sampai di situ Li Bo Pek lantas duga yang orang datang dengan maksud tidak baik terbukti dugaan sikapnya yang demikian aneh dan dengan tukar nama juga. Oleh karena dia tidak takut, dia lalu angkat dada. Benar, dia akui benar semua ucapan itu aku telah keluarkan yang lain-lain aku tidak pikir, kecuali Siu Biyer Tu Oe Ye Kiepok. Dia ini, mengandalkan pengaruh uangnya, sudah bawa tingkah seperti juga satu paong, satu raja jagoan, hingga tingkahnya itu aku tidak bisa lihat. Tunggulah sampai nanti hawa udara sudah berubah menjadi sedikit sejuk, pasti aku nanti cari padanya, buat kita coba. Oe Ye Kiepok dengar ucapan itu, dengan air muka berubah menjadi merah, karena berdepan orang telah damprat dia. Tidak usah, Tuan, tidak usah kau cari Oe Ye Kiepok, dia lalu bilang. Oe Ye Suya itu sebenarnya seorang baik, yang hatinya murah dan suka mengamal dia. Tentu sekali sebagai orang baik-baik tidak nanti mau paibu dengan orang tidak ternama dari kalangan sungai Telaga. Aku sobatnya, sebagai sobatnya aku tidak bisa lihat yang orang pandang enteng padanya, aku tentu tidak mau mengerti. Tapi, sobat, kau sobatnya Teks Yau Hang, karena itu kita juga tidak boleh tidak memandang persobatan. Maka itu sekarang aku datang melulu dengan maksud buat, men, buat minta pengajaran dari kau. Jikalau kau bisa menangkan aku, Tuan, sudah pasti. Sekali juga Siu Biyer Tu Oe Ye Kiepok akan pandang hormat pada kau. Bopek bersenyum dingin. Nyatalah Oe Ye Kiepok ini seorang yang licin, pikirnya ia mau paibu padaku, tetapi dia tidak mau perkenalkan diri, dia lebih suka memakai nama palsu. Tapi ini lebih baik lagi, aku jadi tidak usah berlaku sungkan lagi sebentar. Sesudah coba-coba baru kita bicara pula bagaimana baiknya. Karena dia berpikir demikian, dia lantas menjawab, Baiklah, Cuan Kim, aku bersedia akan iringi kehendak kau. Tanda seru. Oe Ye Kiepok Manggut, kelihatannya dia puas sekali, dengan tidak kata apa-apa lagi. Dia buka baju luarnya yang panjang dan gerombongan, bersama-sama kipasnya. Dia serahkan baju itu pada dua pengikutnya. Dia ternyata sudah siap dengan pakaian yang ringkas, hingga tinggal gulung tangan bajunya saja. Saudara Li, silahkan maju dia menanteng setelah dia maju beberapa tindak dan pasang kuda-kudanya. Memandang gerakan orang, Bu Wopek Dugasyu Biyer Tu mesti punya kepandayan yang berarti, tetapi dia tidak takut, setelah gulung tangan bajunya dia pun lantas maju menghampirkan, dengan benar-benar tidak sungkan-sungkan lagi di akhirin jotosannya. Sudah tentu dia mengancam untuk mencoba-coba dulu, akan cari tahu, pelajaran Oe Ye Kiepok dari golongan mana. Begitu tonjokan sampai, Oe Ye Kiepok berkelit ke kiri, dari sini dia maju pula dengan cepat, kedua tangannya diangkat dan dibuka buat ganjal igasi anak muda iga yang terbuka karena tonjokan maju ke depan. Segera juga Li Bopek lihat gerakan patwa tiang itu, dia lantas tahu bagaimana mesti melayani. Dengan njotan kaki kanan dan kaki kiri terangkat naik, dia perlihatkan kepandayanya lompat tinggi yang luar biasa, karena tubuhnya sudah mencelat ke atas, melewati kepalanya si orang Si Oe Ye. Siapa berbareng pun mendek, bahna kegetnya menampak gerakan istimewa dari lawan itu. Tapi Kiepok bisa menduga niatan musuh, maka di satu pihak menarik pulang kedua tangannya di pihak lain, dia lekas balik badan dia ternyata bisa berlaku sebat, tapi baru saja dia putar tubuhnya, atau kepalan Li Bopek sudah menyambarnya. Sebab anak muda itu, setelah turun menginjak tanah, sudah lantas balikan badan terus menyerang punggung orang. Menangkis tangan kiri lawan, Oe Ye Kiepok bikin gerakan menggaet, buat betot lengan musuh. Penaganya besar sekali, cekalannya keras, hingga Bopek merasa lengannya itu seperti gemetar. Tapi dia tidak takut, dengan tidak guberis gautan musuh itu, dia pasang kuda-kudanya dia tidak berkelit atau menyerang, dia hanya kasih dirinya di betot titik. Si Oe Ye Kiepok diam-diam terkejut mengetahui kuda-kuda orang yang tangguh, karena kendati dia telah keluarkan antro tenaganya dia tak mampu bikin bergeming tubuh lawan itu, yang tadinya dia hendak betot supaya rubuh ngusruk. Tapi dia tidak mau adu tenaga, mengetahui musuh tangguh, lekas-lekas dia angkat kaki kanannya akan dupak perut orang. Bopek unjuk kesebatannya, dengan satu gerakan memutar lengan dia bikin lengannya terlepas dari gautan musuh berbareng, dengan itu dia gerakan kedua kakinya, lompat ke samping. Tapi setelah lolos dari gautan dan bebas dari dupakan dia balas menyerang. Cepat luar biasa dia maju dan tonjok dada lawan itu tidak berdaya sama sekali. Berbareng dengan suara keras, duk dari samping ada orang menjerit dengan lidah soasai yang nyata sekali, bagus. Oeyekiepok rasai kepalanya pusing, tubuhnya menjadi limbung, dia tentu sudah rubuh ji kalau dua pengikutnya tidak lekas lompat menubruk. Dia meringis, bahna menahan sakit pada dadanya, mukanya menjadi pucat seperti kertas kendati. Demikian dia masih bisa melirik ke samping, buat lihat orang yang memuji bagus itu, yang bicara dengan lidah soasai. Orang soasai itu punya tubuh tidak tinggi, akan tetapi mukanya bundar dan montok atau tembem, bajunya yang putih de sambung dengan kun putih juga dari dandanan dan romannya terang. Dia seorang pedagang kecil tapi entah kapan masuknya sampai dia mendadak berada di dalam bimau itu. Sobat, bukankah kau menyerah kalah tanya bobek sambil tertawa, dengan sengaja unjuk sikap jumawa. Mukanya Oeyekiepok menjadi merah, bahna malu dan gusar. Ya, aku kalah kata dia dengan sengit. Tapi siubi yaitu Oeyekiepok tidak nanti mau menyerah, segera dia akan datang buat cari kau. Mendengar demikian, Li bobek tertawa berkahkakan. Oeyekiepok terlalu menghina dia kata dengan keras. Apakah kau sangka aku tidak kenal kau, kau Oeyekiepok sendiri? Bukan main malunya si Ebyekiepok yang rahasianya dibeber dihadapannya sendiri, dia hampir tidak punya tempat akan taruh mukanya itu. Maka akhirnya dia menghela nafas, ia diam saja waktu dua pengikutnya pepa yang dia buat diajak keluar, akan berlalu dari gereja itu. Sekarang si gemuk si orang soasai, hampirkan Li bobek, tangannya diangkatnya, jempolnya diacungkan. Lito Aya, aku kagum betul kata dia sambil tersenyum. Kemarin ini kau telah lukai Hoa Chio Fang Leong, sekarang kau rubuhkan siubi yaitu Oeyekiepok. Maka di kota Pakhia ini apabila orang bicara tentang ilmu silat, nama kau mestinya ditaruh di tingkatan paling atas. Tetapi kepandaianku tidak berarti, kata Bobek, yang tapinya tertawa dengan puas. Orang yang berkepandaian sejati tidak nanti berani buka mulut besar. Siubi yaitu namanya saja besar dia hanya beranggapan, bahwa di kolong langit tidak ada orang lain yang bisa rendengi padanya, dia tidak tahu orang pandai bukanlah dia sendiri saja. Maka orang seperti dia satu kali mesti diajar adat supaya tahu rasa. Lantas dia tunjuk tikarnya, Tuan, silahkan duduk. Mari kita pasang ngomong. Orang Soasai ini, yang keit dan gemuk, sebenarnya adalah pengusaha sebuah warung arak di luar Syosyang Hootong sebelah utara, karena lidahnya masih saja lidah Soasai Selatan, bisa dimengerti yang dia belum lama berdiam di Pak Hia. Warung araknya yang berupa satu ruangan, diurus oleh dia sendiri serta satu pengawasnya. Beberapa kali Li Bobek telah pergi ke warung araknya akan minum dan beli kue, atau di situ dia sekalian dahar, maka itu dia kenal pemilik warung itu, siapa ternyata seorang yang pandai omong hingga dia bisa dijadikan teman Kongkou? Tidak tahu bagaimana jalannya, tukang warung ini telah mendapat tahu yang dilemwe ewasi orang muda sudah kasih hajaran pada Hoa Chiu Fang Leong, dengan sendirinya timbulah perasaan suka pada pemuda ini yang dibuat kagum, yang diahargakan. Tadi aku lihat Siu Biyer Tua Yee Kiepok naik kereta datang ke gereja ini, aku lantas duga dia tentu mau cari Lito Aya buat adu silat kata tukang warung ini, karena ingin menonton aku lantas tinggalkan warungku dengan tidak keburu saling pakaian lagi aku tadinya pikir sebab Siu Biyer Tua salah satu orang yang tersohor di Paksia, buat rubuhkan dia Tua Yee mestinya akan gunai banyak tenaga dan tempo, maka ha-ha-ha adalah di luar dugaanku, baru dua tiga gebrakan saja dia sudah mesti rasai kepalan Tua Yee, sampai hampir rubuh akan berkenalan dengan Tanah Lito Aya, kau begini pandai, kau sebenarnya belajar pada guru silat yang mana sih? Tanda seru, aku tidak punya guru, Bu Wopek tertawa. Ketika aku tinggal di kampungku, di sana aku yakinkan silat dengan membuta beberapa tahun, tapi Tuan, dia sambungi. Kita berdua sering bertemu dan sering duduk bicara, tapi sampai sebegitu jauh aku masih belum ketahui Si dan namamu. Cuonka sebenarnya siapa titik? Terima kasih buat perhatian kau Tua Yee Tukang Arak itu tertawa. Sekusu. Aku punya nama, tetapi karena sudah banyak tahun orang tidak pernah panggil aku dengan namaku itu, aku sendiri sampai lupa. Umumnya orang panggil aku Sutoa atau Supo Ancu, Si Gemuk. Suci yang kui, kata Bu Wopek kemudian, aku lihat silat kau juga tidak bisa dicela, bukankah? Ditanya begitu tukang warung ini unjuk rumen kaget atau heran. Toa ya apa kau bilang di ategasi? Perdaganganku? Ya, boleh dibilang tidak bisa dicela. Langganan cukup banyak. Dari Arak aku tidak bisa tarik keuntungan besar. Dari sayuran, ya, boleh juga. Tapi kami cuma berdua, aku dan orang tuaku, untuk hidup kami berdua bisa dibilang cukupan. Tanda petik. Bu Wopek tertawa. Apa yang aku bilang, Suci yang kun, bukan halnya perdaganganmu dia jelaskan. Aku maksudkan ilmu silatmu permainan totok, tumbak, kepalan dan kaki. Bukankah kau punya kepandayan yang sempurna? Tukang warung itu tertawa. Toa aja, janganlah kau angkat-angkat aku di Akata. Tubuhku begini gemuk, buat jalan saja aku hampir tidak kuat, bagaimana aku masih punya kemampuan gerakan golok dan kepalan yang benar adalah, bahwa aku paling kagumi kepandayan orang lain, malah segala tukang jual silat, sampai pun wayang, aku paling suka nonton. Bagaimana kau bisa kenal Siu Biyer Tu? Tanya Bu Wopek, yang lalu tukar pembicaraannya. Sebenarnya aku tinggal di Pak Hia ini sudah hampir dua tahun, Supo Ancu aku, maka itu jangan Toa aja heran, jikalau aku kenal atau ketahui banyak orang, apapula Siu Biyer Tu. Toa aja sendiri Duganis Chaya telah dengar namanya Siu Oeyesu, jalan Siu Biyer Tu Oeyekiepok di kota timur laut dan Poan Lousem Siterokmok di kota selatan mereka itu dua malaikat uang Pak Hia. Poan Lousem buka beberapa kantor tempat tukar ruang, dia kenal banyak orang mewah, meskipun begitu nama. Besarnya masih kalah dari Oeyekiepok. Umpamanya saja Oeyekiepok pun terkenal dalam hal buge, dalam hal mengamal, dalam hal memperbaiki rumah berhala, Poan Lousem kalah jauh. Disebutannya nama Poan Lousem membuat Bu Wopek jadi kumat kebenciannya terhadap Siu Terokmok itu. Sekarang aku telah rubuhkan Oeyekiepok, lain kali mesti datang gilirannya Poan Lousem buat diajar adat dia berpikir. Titik mereka itu tidak boleh diantap berpengaruh dengan uangnya, mereka mesti dikasih mengerti, agar mereka jangan tidak pandang mata pada semua orang. Kendati dia pikir demikian anak muda ini kata pada Si Gemuk. Menurut pemandanganku, karena Oeyekiepok dan Poan Lousem berharta besar dan berpengaruh, perbuatan mereka sehari tentunya busuk? Itulah ada benarnya, Sub Poan Chu jawab. Di antara mereka, Oeyekiepok masih mendingan, kendati karena uangnya dia suka menghina sesamanya, dia masih kenal persobatan dan masih suka mengamal. Sampai pun nona dari Honkitoa, di Ciotauho Otong kendati mereka benci sebut namanya Poan Lousem, mereka tidak berani banyak omong. Sekarang ini baik orang berpangkat maupun orang berharta, kalau dia mau ambil nona manis buat jadi istri atau gundiknya, tidak peduli si nona sendiri setujui, lebih dulu dia mesti cari tahu si nona yang tersangkut itu punya perhubungan dengan Poan Lousem atau tidak, asal yang Poan Lousem kenal, siapa juga lantas tidak berani ambil. Boopok awaskan sobat ini, ucapan siapa bikin dia heran dan berbareng kurang percaya dia memang tidak boleh sebarangan dengan romongan orang. Subo An Chu tidak pedulikan apa yang orang pikir, dia kata pula. Sekarang ini, Lito Aya oleh karena kau telah rubuhkan Oeyekiepok, selanjutnya kau harus berlaku hati-hati kau. Mesti bersiaga, kalau-kalau dia gunai satu atau lain daya untuk balas sakit hatinya ini. Tanda petik. Aku tidak takut kata Libowek, sambil goyang kepala dengan tersenyum mewah aku sebatang kara, paling banyak juga mereka bisa bikin aku tidak mampu tancap kaki lebih lama di sini. Andai kata kejadian mereka main tipu usir aku, di saat aku hendak angkat kaki aku mesti lakukan suatu apa yang mengejutkan, supaya segolongannya bisa lihat. Tadinya Subo An Chu hendak berkata-kata pula, tetapi ia lihat seorang Huo Shio lagi mendatangi, dia lantas saja terbangkit. Baiklah, To Aya, sampai kita bertebu pula katanya. Bopek pun berbangkit. Baiklah sampai bertebu pula dia kata maaf, aku tidak antar kau. Seberlalunya si gemuk, si Huo Shio yang telah datang dekat telah menjura pada Bopek, gerak-gerakannya mirip sebagai dia sedang unjuk hormatnya pada Buddha. Kabarnya Oe Yesu Ya tadi datang kemari, berkata dia. Oe Yesu Ya seorang dermawan yang gemar menderma dan mengamal, sebagaimana belakangan ini dia sudah perbaiki Taichu Sye dan Tiawin Em. Kau kenal Oe Yesu Ya. Lilo Oya kami mau minta pertolongan kau. Sukalah kau omong pada Oe Yesu Ya, supaya ia suka menderma atau memperbaiki gereja kami ini. Umpama kata Oe Yesu Ya suka menulis beberapa ratus tel perak dalam buku urunan kami, lantas dengan leluasa kami bisa bawa buku urunan itu untuk memungut derma di tempat lain. Paderi ini lantas unjuk bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang mesti dicat lagi, omongannya manis dan menghormat. Bopek tertawa di dalam hatinya. Kasihan Paderi Tolol ini, dia pikir. Baru saja aku hajar Oe Yesu Ya Pok atau dia sekarang suruh aku pergi pada cabang atas itu buat mintakan derma, apa ini tidak lucu? Mana aku bisa pergi dan Oe Yesu Ya Pok sudi laden ya aku? Tapi dia tidak mau bikin Paderi itu kecele. Baiklah, dia menyaut. Lain kali, pelahan-lahan, aku nanti bicara dengan hartawan si Oe Yesu itu. Hari ini pertemuanku yang pertama, aku tidak boleh sembarangan buka mulut terhadap dia. Baiklah, To'aya, aku harap betul perantaraan kebuat itu terlebih dulu aku haturkan beribu-ribu terima kasih. Berkata Paderi itu, yang lantas saja permisi undurkan diri. Li Bopek duduk lagi sendirian saja dia menghela nafas. Benar dunia aneh, pikirnya. Siapa nyana, bahwa antara orang suci juga ada mereka yang perlu membaiki orang hartawan? Oe Ye Kiepok dan Po'an Lousem orang biasa saja mereka tidak punya kepandayan, mereka bukannya orang bangsawan, melulu karena uangnya, mereka lantas bisa bawa lagak seperti orang agung, apa ini tidak ganjil? Sebaliknya aku, aku punya kepandayan, silat dan surat, kenapakah buat jadi jurutulis saja aku masih tidak mampu? Bukankah handai kata aku tidak dapatkan teks Yao Hang yang mula sebagai kenalan, sekarang ini aku akan sudah menjadi pengemis, atau sedikitnya aku sudah kekurangan makan dan pakaian tidak keruan? Memikir demikian Bo Peck jadi uring-uringan, dia mendongkol dia berbangku buat masuk ke dalam kamarnya, dia ambil pedangnya, apabila sudah keluar pula, dengan pedangnya itu dia lantas bersilat, begitu lama, sampai dia keluar keringat. Kemudian, dengan meti menyala, dia awasi pedangnya yang tajam itu. Pikiran anak muda ini jadi tidak tenteram, beberapa kali dia menghela nafas, dia letakkan pedangnya di atas tikar, dia lalu jalan mondar-mandir akan kendalikan nafasnya. Coba dia tidak mampu kendalikan diri, barangkali dia sudah pergi ke suatu tempat dan terbitkan onar. Memungut pedangnya, Bo Peck pergi ke dalam kamarnya akan taruh senjata itu, setelah pakai baju luar dia bertindak ke warung arak dari Supo Ancu. Di situ ada dua buah media, serta empat bangku panjang, di situ sudah ada delapan orang, yang sedang duduk sambil pasang ngomong. Melihat kursi meja sudah penuh, anak muda kita niat berlalu lagi. Tapi Supo Ancu, dengan pakaiannya yang biasa, telah lihat dia, tukang arak ini segera juga berteriak memanggil, katanya, Lito Aya, mari-mari, Lito Aya, di sini ada tempat untuk kau. Kalau tidak ada tempat sebentar saja aku datang lagi, Bo Peck kata sambil tertawa. Ada, Tau Aya, ada tempat Supo Ancu kata pula seraya menghampirkan. Li Bo Peck tidak jadi berlalu, dia terima tawaran itu. Nyata dia telah dibawa masuk ke tempatnya tuan rumah sendiri, di mana ada satu bangku kecil. Apakah Tau Aya suka duduk di sini? Si gemuk tanya. Dengan aku duduk di sini, sama juga aku gantikan kau jadi tukang warung Bo Peck, kata sambil tertawa. Itulah tidak ada halangannya Tau Aya. Supo Ancu juga tertawa. Malah kalau benar kau menggantikan aku tidak bisa tidak, warungku ini mesti dirombak dibikin menjadi sembilan ruangannya dan besar pintunya. Karena gemuknya, selagi tertawa, dagingnya Supo Ancu pada bergerak-gerak. Pembicaraan mereka membuat tamu lain, pada menoleh, rupanya-rupanya mereka ada yang mengenali pemuda kita, mereka lantas saja bicara sambil berbisik. Supo Ancu tidak perdulikan sikapnya sekalian tamu itu, dia terus bawa caranya sendiri dialayani Li Bo Peck, sebagai juga pemuda ini tamu agung, dia tolong bukakan baju luarnya, dia ambilkan kipas, kemudian dengan lekas dia sedukkan arak dan beberapa rupa sayuran sebagai temannya. Ia juga layani isikan cawannya. Bo Peck merasa tidak enak diperlakukan dengan hormat dan telaten begitu. Sudah, suci yang kui, kau tidak usah layani aku, dia berkata. Sebentar tolongkah suruh pegawai mu pergi ke sebelah buat belikan aku kue. Baiklah, to'aya, sahut tuan rumah itu. Bo Peck lantas iruparaknya pelahan cawannya dia isikan pula. Ia pun duduk sambil kipasi diri. Ketika dia telah tenggak habis satu poci, dia rasai mukanya panas, karena khawatir jadi sinting, dia lantas tidak minum pula. Sebentar kemudian beberapa tamu telah berlalu, dengan begitu supo Ancu tidak ingin repot seperti tadi dia bisa pasang ngomong dengan pemuda kita. Lito'aya kau dengar kabar atau tidak katanya, agaknya dia anggap pembicaraannya penting sekali. Di Chai Siekau ada sebuah toko cita merk polek, cuan tokonya tadi telah binasa karena telan candu. Bo Peck tahu toko itu, yang terpisah tak seberapa jauh dari warungnya supo Ancu. Bukankah perdagangannya toko itu maju? Ia tanya. Titik ya, kelihatannya maju si gemuk jawab sebenarnya, sudah sekian lama toko itu menghadap kesukaran, hingga hasilnya tidak bisa dipakai menutup bunga saja. Ia telah pakai ongkos besar, untuk itu dia telah pinjam uang sampai beberapa ribu telperak dan sumber ruangnya adalah toko ciancung kepunyaan poan low sen. Bo Peck menjadi luar biasa tertarik, karena namanya low sen si terokmok disebut-sebut. Kabarnya bunganya pinjaman besar sekali supo Ancu omong lebih jauh. Pokok dan bunga sekarang telah berjumlah mendekati 10 ribu. Sudah dua hari lamanya poan low sen mendesak supaya hutang itu dibayar. Bunga sudah dibayar betul, tetapi low sen masih tidak mau mengerti, dia ingin dibayar pokoknya sekalian. Kabarnya belakangan tuan toko sudah lunaskan separuh dari hutangnya, tetapi low sen tetap tidak mau mengerti, kabarnya dia sudah mengancam mau bikin dakwaan pada pembesar negeri dan mau tutup toko. Itu, dengan si tuan toko sendiri mau ditangkap untuk ditahan. Inilah rupanya yang menjadikan sebab tuan toko jadi mendongkol malu dan takut dengan berbareng sampai akhirnya dia nekat. Tadi sehabis bersantap tengah hari dia masuk ke dalam kamarnya, katanya buat tidur tidak taunya dia tidur untuk selamanya. Entah kapan dia sudah telan candu yang menewaskan jiwanya.